Markus 4 ayat 38 ketika perahu murid-murid Tuhan Yesus diterpangin badai dan Tuhan Yesus tertidur di perahu mereka mereka menjadi saat ketakutan karena mereka mengunduh Tuhan tidak peduli untuk menolong mereka dan membiarkan mereka binasa betapa sering juga dalam hidup kita mungkin ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup yang begitu berat pada persoalan yang datang silih berganti kita juga menurut Tuhan tidak peduli untuk menolong kita padahal kita tahu meskipun Tuhan Yesus hanya tertidur di perahu kehidupan kita maka badai persoalan apapun pasti akan diredakannya bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus tidak pernah tertidur tidak pernah terolak dalam kehidupan kita dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita dalam suka duka kita mari berbaik hubungan kita dengan Tuhan Yesus mohon ampun atas setiap dosa dan ketidakpercayaan kita kepadanya belajar bersyukur dalam segala keadaan jangan menjadi takut dan tidak percaya setelah sekalipun Tuhan Yesus tertidur di perahu kita maka dia akan meredakan setiap badai yang kita mungkin banyak akhir-akhir ini diantara kita yang mudah kecewa dengan Tuhan karena kita merasa sudah ikut Tuhan, melakukan kehendaknya tapi kenapa kita begitu mengalami banyak masalah kehidupan firman Tuhan telah ingatkan di Markus Pasalkan 6 bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan murid-muridnya bertolak keseberang dan di tengah lautan mereka mengalami terpaan angin sakal hati mereka pada saat itu pasti juga kecewa karena mereka berpikir yang sama mereka telah taat melakukan perintah Tuhan tapi kenapa mereka menemukan masalah namun pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup mereka Tuhan menjumpai mereka berjalan di atas air karena Tuhan tidak melatih iman mereka supaya iman mereka aktif dan bukan hanya punya iman yang pasif yang menerima keadaan saja dan Tuhan menemukan iman seorang Petrus yang berani melompat keluar dari perahu untuk menjumpai Tuhan Yesus berjalan di atas kemustahilan masuk dalam perairan misi salat Allah bagaimana dengan saudara?